Halo Pemirsa, JPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Miagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Nisak dalam program Kominfodius Room. Pemirsa kita ke informasi pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji tren sosial commerce yang tengah berkembang di masyarakat. Fenomena sosial commerce ini menyajikan pengalaman baru bagi orang-orang dalam menggunakan platform sosial media, bukan hanya menggunakannya sebagai media hiburan saja, namun juga berbelanja. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji tren sosial commerce yang tengah berkembang, yaitu sebuah fenomena media sosial yang telah terintegrasi dengan fitur jual-beli online. Menkom Info Budi Adi Setiadi menyatakan, hal terpenting dalam menyikapi praktik baru jual-beli online sosial commerce adalah dengan meminimalkan peluang terjadinya penipuan yang beredar di masyarakat. Menkom Info juga menyatakan, pemerintah dengan ini tidak langsung memberikan larangan, tetapi akan melakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan kementerian lembaga lainnya, agar langkah yang diambil bisa tepat sasaran dan tidak merugikan banyak pihak. Menyikapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengedepankan perlindungan terhadap konsumen dan tetap memfasilitasi kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan platform digital, salah satunya melalui sosial commerce. Nah kita mau jaga ini gini loh, jangan sampai kreativitas masyarakat terhambat, tapi kita sisi juga kita juga gak mau, masyarakat kita harus lindungin. Jangan sampai es commerce ini jadi ajang penipuan. Kan yang ketipu banyak kan, contohnya yang handphone 35 miliar itu gitu, kan kita harus kejaga juga itu. Jadi memang kita lagi kaji fenomena perkembangan baru ini, tapi prinsipnya perlindungan terhadap konsumen dan juga menumbuhkan daya kreativitas masyarakat juga gak boleh mati. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan juga menambahkan, bahwa saat ini terdapat dua bentuk es commerce yang digunakan oleh masyarakat. Pertama, yang difasilitasi oleh platform digital dengan pengaturannya masuk ke dalam regulasi e-commerce, dan kedua, es commerce yang digunakan secara pribadi dengan peraturan penggunaan masih dalam kajian lebih lanjut. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Semuel juga mengingatkan kepada masyarakat, agar jeli dalam bertransaksi menggunakan es commerce pribadi dengan selalu melakukan pengecekan ulang agar terhindar dari penipuan. Yang itu, yang es commerce pribadi-pribadi ini, inilah masyarakat juga harus jeli. Kadang-kadang mereka melakukan, banyak karena antara masyarakat tidak, pembayarannya pun tidak melalui platform. Itu yang perlu masyarakat pahami dan selalu cek and recek apakah orang ini trusted, enggak. Kalau enggak nanti akan ketipu yang lainnya. Pemirsa maraknya bonus penipuan baru dengan menggunakan jaringan telekomunikasi dan pesan singkap WhatsApp, judi online menjadi perhatian pemerintah saat ini. Menkom Info Budi Ari Setiadi membastikan akan melakukan pegawasan secara masif dengan menggandeng pihak operator seluler ke depannya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyatakan, tindakan promosi dan fasilitasi konten judi online menjadi salah satu modus penyebaran konten judi online yang terjadi saat ini. Ada pun modus baru penyebaran konten judi online ini adalah dengan menggunakan jaringan telekomunikasi dan metode pesan singkat secara masal atau SMS bless, termasuk WhatsApp bless. Menkom Info Budi Ari Setiadi juga memastikan nantinya Kominfo akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak operator seluler untuk menangani promosi konten judi online melalui SMS maupun WhatsApp bless, dan mencegah penyebaran konten judi online yang kerap diterima oleh masyarakat. Itu kita nanti akan koordinasikan dengan operator seluler, bagaimana mereka punya sistem atau mekanisme supaya WA bless dan SMS blessnya tidak digunakan untuk hal-hal perjudian online itu. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangirapan juga menambahkan, pihaknya telah membahas rencana kerjasama dengan operator seluler tersebut dalam rapat timpina. Menurut Samuel, metode SMS bless menjadi modus baru yang dilakukan Oknum untuk menawarkan judi online. Oknum terkait biasanya mulai menjalankan aktivitas SMS blasting pada malam hari sebelum pertandingan bola dimulai. Ini dikadit dibahas dalam rapim untuk bagaimana pekerjasama dengan operator memastikan SMS blasting ini juga mengawasi apa yang di-blasting. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan sistem pengangkatan kepala sekolah untuk menjawab tantangan kebutuhan guru berkualitas menjadi kepala sekolah. Sistem ini juga bertujuan untuk memudahkan didas pendidikan dan pembangku kepentingan lainnya dalam melakukan identifikasi kebutuhan, ketersediaan, dan pengangkatan kepala sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meluncurkan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah atau KSPS secara online. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarin menyebut bahwa pengangkatan kepala sekolah melalui prafem ini dapat menjadi jawaban atas kesulitan dinas pendidikan beserta pembangku lainnya dalam menyeleksi calon kepala sekolah. Sistem pengangkatan kepala sekolah bisa diakses melalui pengangkatan stripksps.com.dikbud.go.id Untuk tahap rilis pertama, sistem pengangkatan KSPS hanya dapat digunakan untuk melakukan seleksi kepala sekolah saja. Pada tahap pengembangan berikutnya, sistem pengangkatan KSPS juga akan menyediakan fitur yang dapat melakukan seleksi pengawas sekolah. Sistem ini memiliki tiga poin keunggulan. Pertama, selektif. Dinas dapat mengecek data ketersediaan kandidat kepala sekolah yang sesuai dengan regulasi. Kedua, efektif. Dinas dapat mengakses data kebutuhan sekolah yang terkoneksi dapodik dan dapat diperbaharui secara praktis sesuai dengan kondisi lapangan. Ketiga, terintegrasi. Dinas memiliki proses pengangkatan kepala sekolah yang terdokumentasi dalam satu platform digital. Sistem ini nantinya akan terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar, aplikasi di mana undangan seleksi kepala sekolah akan masuk ke PMM dan berkas-berkas bisa diunggah secara daring. Sementara Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek, Nunuk Suryani mengatakan, sebanyak 31.928 guru yang telah lulus dari program guru penggerak memiliki potensi untuk menjadi kepala sekolah. Menurutnya, pemenuhan kepala sekolah definitif masih menjadi pekerjaan rumah saat ini, sebab kini masih banyak kepala sekolah yang berstatus sebagai pelaksana tugas atau PLT. Untuk itu, kepala sekolah yang berasal dari program guru penggerak dinilai sebagai pembangunan sistem untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Capaian pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak sebanyak 5.262 orang. Namun demikian, kami masih memiliki tantangan untuk pengisian kepala sekolah yang kurang lebih di 44.000 lebih satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan tersebut diisi oleh PLT Kepala Sekolah. Di sisi lain, terdapat 16.000 lebih guru penggerak, 19.000 lebih calon guru penggerak yang memenuhi kualifikasi sebagai kepala sekolah, dan 22.000 lebih guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang berpotensi untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah. Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, sebanyak 644 anak Indonesia perwakilan dari Forum Anak Nasional berkumpul di Semarang, Jawa Tengah untuk menyusun Suara Anak Indonesia 2023 dan merayakan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli mendatang. Melalui Forum Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong anak-anak Indonesia agar mengambil peran penjuarakan hak-haknya melalui berbagai kegiatan. Dalam kegiatan pembukaan Forum Anak Nasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspa Yoga mengatakan, isu perkawinan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk itu, Menteri PPPA meminta kepada semua pihak untuk dapat hadir menjadi para pendamping anak-anak di seluruh Indonesia. Selain itu, pihaknya juga menyoroti tentang isu kekerasan seksual. Pihaknya mencotohkan kekerasan seksual yang kerap terjadi di Aceh Barat. Perkawinan anak ini masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Tadi apa yang disampaikan mereka tidak terlepas. Perkawinan anak itu terjadi selain faktor kemiskinan yang menjadi di beberapa daerah, yang menjadi permasalahan itu tidak terlepas juga dari faktor budaya. Makanya kita semua harus hadir untuk menjadi para pendamping anak-anak yang ada di Siantoro Nusantara ini. Forum Anak Nasional merupakan kegiatan berskala besar secara perdana diselenggarakan pasca pandemi. Sebanyak 644 anak Indonesia, perwakilan dari Forum Anak Indonesia menyusun Suara Anak Indonesia 2023. Penyampaian Suara Anak Indonesia merupakan agenda rutin dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Suara Anak Indonesia merupakan representasi aspirasi seluruh anak Indonesia kepada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sehingga pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Menteri Bintang Pespa Yoga berharap, semangat dan optimisme para perwakilan anak-anak ini dapat menularkan karya yang nyata, brilian, sehingga benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia. Anak-anak Indonesia adalah pelita penerang bagi bangsa. Kita selalu percaya bahwa suara kalian adalah berharga, dan kita selalu percaya kaki-kaki kecil kalian akan menghantarkan kita semua menuju Indonesia yang dicita-citakan. Untuk itu Bunda berharap kalian harus terus menjadi menginspirasi, dan Bunda berharap kalian terus berprestasi untuk menjadi kebanggaan bangsa dan negara yang kita cintai. Pemirsa setelah jeda kebiakan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom.